Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya ya. Jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana menghubungkan platform Research Rebit dengan aplikasi Zotero ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang menggunakan reference manager seperti Mendeley dan Zotero, tapi di video kali ini kita akan mencoba untuk menghubungkan Research Rebit dan Zotero. Jadi fungsi untuk menghubungkan Zotero dan Research Rebit ini adalah misalkan kita punya sebuah koleksi di Zotero, jadi ini adalah Zotero saya dan kebetulan di sini ada satu folder yang merupakan library dan ada satu artikel. Nah kita ingin mengekspor ini ke dalam Research Rebit, jadi kita sudah punya koleksi dan kemudian kita ingin memasukkannya ke dalam Research Rebit ini. Jadi di akun Research Rebit saya ini kosong, belum ada koleksi apapun. Nah dan kemudian saya ingin memasukkan Zotero ini, library yang ada di Zotero ini ke dalam Research Rebit. Nah jadi anggap mungkin saya baru menggunakan Zotero dan kemudian saya ingin mencari paper yang berkaitan dengan library ini. Nah jadi untuk sementara memang Research Rebit ini masih hanya bisa dipakai untuk menghubungkan Zotero saja untuk Mendeley atau yang lain belum bisa. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan Zotero bisa memanfaatkan fitur ini. Nah jadi yang pertama adalah kita harus membuka dulu aplikasi Research Rebit kemudian klik fitur yang ada di sini yaitu connect to Zotero. Jadi ini di klik. Oke connect to Zotero itu di klik. Nah maka dia teman-teman harus login dulu ya ke Zotero. Jadi teman-teman harus login dulu ke Zotero.org. Jadi setelah teman-teman login, memasukkan username dan password, maka teman-teman akan masuk ke new private key. Jadi di sini ada key description yaitu Research Rebit. Tadi kan ini tulisannya masih import Zotero collection ya. Jadi di sini di klik. Nah nanti akan masuk ke new private key menu. New private key. Tapi sebelum itu teman-teman harus login ke akun Zotero-nya. Nah kemudian ini di accept default ya. Jadi Research Rebit meminta persetujuan kita. Jadi di sini di accept default saja. Di klik. Nanti akan ada persetujuan. Jadi Zotero integration successful. Close this tab and return to Research Rebit to continue. Jadi ini bisa di close. Nah kemudian di sini kita refresh dulu ya. Nah refresh dulu. Nah nanti tulisannya. Tadi kan tulisannya connect ya. Connect to Zotero. Dan sekarang berubah menjadi import Zotero collection. Jadi tadi kan masih tulisannya connect to Zotero. Sekarang setelah kita klik bagian itu dan kemudian bagian itu meminta persetujuan kita. Nah maksudnya dia akan berubah menjadi import Zotero collection. Jadi fungsinya adalah memindahkan library kita, koleksi kita di Zotero ini ke dalam Reset Rebit. Begitu ya. Oke kemudian kita langsung saja klik bagian import Zotero collection ini. Ini di klik. Nah jadi Zotero menemukan ada satu koleksi saja ya di Zotero kita. Jadi hanya satu koleksi tadi di Zotero. Jadi bagi teman-teman yang nanti memiliki banyak koleksi di sini di My Library ini. Maka nanti di Reset Rebit dia akan muncul banyak sekali juga folder ya atau library-nya. Jadi kebetulan karena di sini masih ada satu jadi saya coba masukkan satu saja. Dan papernya juga ada satu. Jadi kalau nanti satu library itu papernya ada lima maka semuanya akan masuk ke Reset Rebit. Kemudian kita klik start sinkronisasi ya. Nah jadi di sini kita buat dulu koleksinya apa gitu. Nah misalkan saya buat juga namanya sama ya. Sustainability Counting. Seperti itu. Kemudian klik OK. Nah maka dia akan mulai sinkronisasi antara Reset Rebit dan Zotero. Nah artinya bahwa paper yang tadi ada di Zotero itu akan langsung masuk ke dalam koleksi saya di Reset Rebit. Jadi saya tidak perlu lagi melakukan add paper secara manual atau membuat koleksi lagi secara manual. Nah jadi kalau teman-teman misalkan sudah punya koleksi yang banyak di Zotero seperti ini. Misalkan saya punya satu jadi ini bisa diimpor langsung, di ekspor langsung ke Reset Rebit. Dan Reset Rebit langsung melihat ada satu paper dalam koleksi tersebut. Jika misalkan ada lima paper maka kelima-limanya akan tampil di sini. Dan kemudian prosesnya ya mencari similar work dan seterusnya. Jadi sama seperti yang pernah kita lakukan di aplikasi Reset Rebit. Jadi dengan fitur ini kita bisa menghubungkan dua aplikasi yang berbeda ya. Yang fungsinya padahal sebenarnya kalau Reset Rebit kan search engine sedangkan Zotero kan reference manager. Jadi dua aplikasi ini bisa dihubungkan sehingga memudahkan kita untuk mencari referensi atau mencari materi-materi terkait artikel yang berguna untuk mendukung penelitian kita. Jadi demikian secara sederhana ya video bagaimana menghubungkan Zotero koleksi kita yang ada di Zotero ini dengan yang ada di Reset Rebit. Jadi silakan teman-teman bisa coba nanti berapa ada koleksi yang di Zotero nanti silakan dimasukkan di Reset Rebit juga sehingga nanti kita bisa lebih mudah ya prosesnya sehingga kita tidak lagi add papers. Jadi kita cukup masukkan di Zotero saja kemudian kita langsung add papers yang ada di Zotero ke dalam Reset Rebit seperti itu. Kemudian kalau kita mau menghapus misalkan ya silakan ini di-delete misalkan, di-delete saja misalkan. Nah kemudian kalau kita ingin tidak menghubungkan lagi Zotero dengan Reset Rebit silakan teman-teman klik bagian setting ini. Di setting ini kemudian ada pilihan disconnect Zotero account. Jadi silakan di-klik bagian disconnect ini. Nah kemudian kita refresh lagi. Tadi kan tulisannya import ya Zotero jadi kita refresh lagi Reset Rebitnya. Nah maka dia akan tulisannya menjadi connect to Zotero seperti itu. Jadi untuk mengulang proses tersebut ya kita klik lagi connect to Zotero ini untuk memasukkan library yang lain dari Zotero kita ke Reset Rebit. Baik demikian video singkat ya terkait dengan bagaimana menghubungkan Reset Rebit dan Zotero. Mungkin nanti fitur di Reset Rebit ini juga akan di-upgrade terus oleh tim pengembangnya. Akan dimasukkan mungkin main delay atau fitur yang lain jadi kita tunggu saja. Oke demikian video hari ini. Silakan berikan kritik, saran, dan komentar ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain. Ketika menggunakan Zotero ini dan Reset Rebit juga silahkan tuliskan di kolom komentar dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih banyak dan semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih.